Intro Siapa kita? Hirau! 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 Calon Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lamri beserta rombongan tim pemenangan resmikan relawan emak-emak yang bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Lingkas, Kota Tarakan Tim relawan yang terdiri dari para wanita yang menamakan dirinya sebagai PERI akronim dari perempuan Hirau ini merasa mendapat kehormatan karena posko PERI yang kegiatan sosial personilnya telah dilaksanakan beberapa bulan lalu diresmikan langsung oleh Calon Gubernur Inkamban Kalimantan Utara nomor urut 2 Hirau! Hirau! beserta tim pemenangan Hirau! Waktu sepatah kata dari penasihat kami dalam sambutannya Hirau! Hirau! menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas inisiatif dan perhatian ibu-ibu relawan PERI yang telah membentuk tim dengan sukarela untuk mendukung Hirau dalam kontestasi Pilkada Kaltara 2020 saya ingin menyampaikan rasa syukur saya terima kasih dan perhargaan atas inisiatif dari ibu-ibu semua untuk berkabung dan menentuk sebuah organisasi yang dilamakan perkuat kira waktu pering dan ini adalah sebuah pencapaian atau upaya yang patut dihargai dan kumpul dalam satu waga untuk makin memperkuat atau upaya kita bersama ketua tim relawan PERI Haja Bunga menuturkan atas dasar keberhasilan Irianto Lambri dalam memimpin Kalimantan Utara dirinya beserta anggota PERI lainnya merasa perlu untuk menyampaikan prestasi Irianto Lambri yang selama ini tidak terdengar oleh masyarakat karena maraknya berita hoax tentang calon gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri dan juga saya berharap mari kita bersatu dalam hati bersatu dalam pikiran bersatu dalam langkah bersatu dalam perjuangan kira untuk buat Seperti itu, kayak kemarin kita di Buatan, itu kan ada suatu yang itu, mereka memang mengharapkan, karena situ kumpulan orang-orang servis. Jadi kita berhubungkan masyarakat, mereka ingin ketemu sama dengan Pak Iwan Alhamdulillah, mereka di sana, akhirnya ketemu, mereka support dengan bagus di sana. Terus juga, yang dia paham, itu juga kita dari keluarga-keluarga, dari keluarga-keluarga yang kita kumpulkan, kita berhubungkan, kita berhubungkan sosialisasi, menjelaskan program kerjanya yang akhir, terus apa yang sudah dilakukan selama ini, dan banyak orang yang memang, ya, masalahnya masalah masyarakat ini kesehatan, tidak tahu. Dari kota Tarakan, Kenneth Halmiah Rahab, Kaltara TV.